Dalam kendaraan terdapat dua jenis sistem pencampuran bahan bakar dengan darah, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Jika Anda belum mengerti cara kerja karburator dan injektor, keduanya sama-sama bertujuan untuk mencampurkan bahan bakar dengan darah pada rasio yang tepat. Karburator menggunakan aliran udara bertekan rendah yang dihasilkan oleh gerakan piston pada langkah hisap. Karburator hanya bergantung pada gerakan piston untuk mencampurkan bahan bakar. Semakin cepat gerakan piston, semakin cepat juga aliran udara pada venturi karburator. Maka semakin rendah pula terhadap venturi, dan bahan bakar semakin mudah untuk bergerak ke venturi. Rasio campuran bahan bakar dan udara tidak berubah pada setiap RPM, selama tidak ada perubahan dengan karburator. Sementara pada sistem injeksi, jumlah bahan bakar yang dicampurkan dengan udara pada injektor diatur oleh elektronik control unit, atau ECU. Dimana jumlah bahan bakar yang disempatkan di injektor diatur oleh ECU dengan mempertimbangkan berbagai input sensor. Sensor-sensornya yaitu, bukaan troto, suhu main, tekanan intake manifold, kadar oksigen, kepingan motor, posisi truk as, putaran mesin, dan lain-lain. Jadi jumlah bahan bakar yang dicampurkan pada setiap RPM-nya bisa berbeda-beda pada injektor. Misalnya, ketika sensor mendeteksi mesin yang masih dingin, ECU akan merespon dengan memberikan lebih banyak bahan bakar agar mesin lebih cepat panas. Sehingga mesin injeksi tidak memerlukan cok. Misalnya, pada putaran tinggi, jika sensor oksigen mendeteksi kada oksigen yang tinggi pada sisa pembakaran merupakan tanda bahwa mesin kekurangan bahan bakar. Maka ECU akan menambahkan pasokan bahan bakar agar mesin tidak kehilangan tenaga. Begitu juga dengan sensor-sensornya yang mempengaruhi ECU untuk mengatur pasokan bahan bakar. Jadi, sistem injeksi bersifat dinamis, dimana pada setiap putaran mesin, ECU telah diprogram untuk melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi. Sehingga injektor dapat memberikan pasokan bahan bakar di tempat pada ruang bakar, tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan suplai bahan bakar. Menjadikan sistem injeksi ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan karburator yang bersifat statis, dimana campur ruangan bahan bakar dengan udara pada karburator hanya ditentukan oleh gerakan piston, dan kondisi darah di saluran masuk. Sisi negatif dari sistem injeksi adalah, itu sangat bergantung pada sensor-sensor dan pasokan listrik. Sehingga, jika ada satu saja sensor yang bermasalah, maka suplai bahan bakar juga akan bermasalah. Mesin bisa kekurangan tenaga, bisa boros, atau bahkan tidak dapat dinyalakan. Terima kasih telah menonton!